Serang, kita tidak bisa membiarkan Shen Huang mengambil kesempatan untuk menjadi dewa. Meskipun Shen Huang saat ini sangat menakutkan, Ye Wu Ji dan yang lainnya tidak mundur. Mereka semua menggunakan kartu truf terkuat mereka dan meningkatkan kekuatan bertarung mereka secara maksimal saat menyerang Shen Huang. Mereka ingin membunuh Shen Huang sebelum dia benar-benar melangkah ke alam dewa sejati. Huh, segerombolan semut, kamu ingin mengguncangku. Setelah lulus ujian semangat sejati, Yuan, dan memanfaatkan kesempatan untuk menjadi dewa, kekuatan Shen Huang juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Meskipun dia belum benar-benar melangkah ke alam dewa, kekuatannya sudah jauh melampaui kekuatan Ye Wu Ji dan yang lainnya. Dia menyerang dengan telapak tangannya, membentuk cetakan telapak tangan yang dapat menyeburkan segala sesuatu di dunia, termasuk sungai dan gunung. Itu menghancurkan serangan Ye Wu Ji dan yang lainnya. Kepulan, kepulan, kepulan. Menghadapi serangan mengerikan itu, Ye Wu Ji dan yang lainnya memuntahkan darah. Bagaikan layang-layang yang talinya putus, jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Mereka terluka parah. Tidak, tidak ada yang bisa mengambil kesempatan menjadi dewa dariku. Kamu tidak akan percaya. Ren Huang, yang sepertinya telah kehilangan jiwanya, tiba-tiba menenangkan diri. Dia memanggil jenderal batu kekacauan dan membuka semua segel di tubuhnya. Sambil memegang pedang Ren Huang, dia menyerang Shen Huang. Dia ingin membunuh Shen Huang dan mengambil kesempatan menjadi dewa darinya. Kemudian dia bisa mencapai alam dewa sejati dan mengendalikan seluruh alam semesta. Ren Huang setengah langkah menuju alam dewa sejati. Saat dia menggunakan seluruh kekuatannya, itu sangat menakutkan. Namun, Shen Huang bahkan lebih menakutkan dan kuat darinya. Shen Huang memegang tombak pembunuh dewa. Tombak itu menembus kehampaan dan berubah menjadi cahaya tombak dengan pola dewa. Itu menghancurkan serangan Ren Huang dan membuatnya terbang. Ayo kita serang bersama. Bahkan jika kita menghancurkan kesempatan untuk menjadi dewa, kita tidak bisa membiarkan Shen Huang mengambilnya. Ye Wu Ji menyeka darah dari mulutnya dan mengirim pesan ke Ren Huang, Tai Yi, dan Tian Suan Dao. Oke. Meski hubungan mereka berempat tidak baik satu sama lain, mereka menghadapi musuh bersama. Mereka semua menggunakan kartu truf terakhir mereka dan menyerang Shen Huang. Huh, apa gunanya bekerja sama? Saya sudah mendapatkan kesempatan untuk menjadi dewa. Aku ditakdirkan untuk menjadi dewa dunia ini. Apa yang Anda lakukan bertentangan dengan tatanan alam? Meskipun serangan Ye Wu Ji dan tiga lainnya cukup ganas untuk menembus alam semesta, Shen Huang dengan mudah menetralisirnya dengan kekuatan roh Yuan yang sebenarnya. Selama pertempuran sengit, Shen Huang memiliki keunggulan absolut. Dia menekan serangan Ye Wu Ji dan tiga lainnya dan terus memperburuk luka mereka. Enam jalan kecil, balikkan kekuatan asal. Ye Wu Ji, yang terluka parah, terus meludahkan esensi darahnya ke dalam enam jalan kecil, mengaktifkan kekuatan terkuat dari enam jalan kecil. Dia membalikan kekuatan asli enam jalan dan menyerang Shen Huang seperti sebuah dunia. Hancurnya langit dan bumi. Enam tau kecil terjatuh. Shen Huang memegang tombak pembunuh dewa dan menembus kehampaan. Tombak itu menembus Little Six Daos. Ketika dua kekuatan destruktif saling bentrok di Istana Surgawi, Rune Dewa Misterius muncul dari Void Spear, menghancurkan kekuatan teknik reinkarnasi enam jalan. Deng, dengungan, dengungan. Saat Ye Wu Ji melawan Shen Huang sendirian, Ren Huang, Tai Yi, dan Tian Suan semuanya membakar kekuatan garis keturunan mereka yang kuat dan terus menggunakan serangan terkuat mereka untuk menyerang Shen Huang. Ketika Shen Huang ingin mundur dan menghancurkan serangan Ren Huang dan yang lainnya, Ye Wu Ji terus meludahkan esensi darahnya ke dalam enam jalan kecil, mengaktifkan kekuatan terkuat dari enam jalan kecil. Dia menggunakan kekuatan enam jalan untuk mengguncang Shen Huang sehingga dia tidak bisa mempertahankan diri dari serangan Ren Huang dan yang lainnya. Engah. Meskipun Shen Huang sangat kuat, dia masih terluka ketika dia menerima serangan terkuat yang dilancarkan ketiga Ren Huang itu dengan segala cara. Seteguk darah emas muncrat dari mulutnya, membuatnya menjadi merah. Shen Huang terluka. Melihat Shen Huang memuntahkan darah, Ren Huang, Ye Wu Ji, dan yang lainnya sangat gembira. Hati mereka yang terguncang bahkan lebih terdorong. Mereka terus menyerang Shen Huang, ingin mengambil kesempatan ini untuk melukainya dengan parah dan mengambil kesempatannya untuk menjadi dewa. Kalian semut, aku akan menghancurkanmu. Setelah mewarisi jubah roh sejati Yuan dan mendapatkan kesempatan menjadi dewa, dia masih disakiti oleh Ye Wu Ji dan yang lainnya. Hal ini membuat Shen Huang merasa sangat terhina. Dia mengembangkan sejumlah besar rune dewa misterius dan menyerang Ye Wu Ji dan yang lainnya dengan ganas menggunakan tombak pembunuh dewa. Serangan Shen Huang sangat sengit, tetapi Ye Wu Ji, Ren Huang, dan yang lainnya tidak mundur. Mereka mengandalkan kemauan kuat dan kartu truf yang mereka peroleh di reruntuhan dewa untuk bertahan dan bertarung sengit dengan Shen Huang di Istana Surgawi. Kekuatan destruktif dari pertarungan sengit mereka terlalu menakutkan. Pada akhirnya, Istana Surgawi runtuh dan Istana Surgawi tujuh warna yang melayang di udara retak. Perubahan di Istana Surgawi tujuh warna juga membuat khawatir Shen Yaotian, Dewa Kehidupan, Leluhur Batu, Gukian Kiu, dan orang lain yang menjaga istana. Istana Surgawi tujuh warna bergetar. Mungkinkah seseorang telah mengambil kesempatan untuk menjadi dewa dan bertarung dengan sengit? Itu sangat mungkin. Menurutmu siapa yang memanfaatkan kesempatan untuk menjadi dewa? Sulit untuk mengatakannya, tapi saya harap itu bukan Shen Huang. Sama seperti semua orang melihat Istana Surgawi tujuh warna yang berguncang semakin keras, berdiskusi dan berdoa secara diam-diam, Istana Surgawi tujuh warna tidak dapat menahan serangan Shen Huang. Yewujie dan yang lainnya bertarung dan akhirnya hancur berkeping-keping, jatuh dari langit. Dalam pertempuran sengit tersebut, meskipun Shen Huang terus-menerus terluka, Yewujie dan yang lainnya terluka lebih parah. Di antara mereka, Ren Huang, yang paling agresif, tubuhnya tertusuk tombak pembunuh Dewa Shen Huang, melukai fondasinya. Meski tubuhnya terluka parah, Ren Huang yang berada dalam hirup pikuk tetap tidak mundur. Dia menyerang Shen Huang seperti orang gila, melakukan pertahanan terakhirnya. Empat lawan satu, mungkinkah Shen Huang yang memanfaatkan kesempatan untuk menjadi dewa? Melihat Yewujie dan yang lainnya yang terbang keluar dari Istana Surgawi yang runtuh, hati Shen Yautian, Dewa kehidupan, dan yang lainnya jatuh ke dasar. Mereka tidak menyangka hal yang paling mengerikan akan terjadi. Kesempatan untuk menjadi dewa benar-benar telah dimanfaatkan oleh Shen Huang. Kabut besar memenuhi hati Shen Yautian, Guk Yan Kiu, dan yang lainnya. Mereka tahu betul bahwa begitu Shen Huang menjadi dewa, yang menunggu mereka adalah kematian. Tapi Shen Huang terlalu menakutkan. Shen Yautian dan yang lainnya tidak dapat membantu sama sekali. Mereka hanya bisa berdoa agar Yewujie dan yang lainnya dapat membunuh Shen Huang di saat-saat terakhir dan menghancurkan kesempatan untuk menjadi dewa. Yewujie, tunggu saja. Saat aku melangkah ke alam dewa sejati, aku pasti akan membunuh kalian semua dan memusnahkan seluruh keluarga kalian. Shen Huang, yang terluka, ingin keluar dari pengepungan dan segera pergi. Huh, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Yewujie dan yang lainnya menyerang dengan sekuat tenaga, mengabaikan luka mereka, menghalangi ruang yang ditinggalkan Shen Huang. Pertempuran ini mengguncang langit dan bumi. Pertempuran ini menghancurkan langit dan bumi. Yewujie dan yang lainnya hampir membakar seluruh darah dan kim mereka, melawan Shen Huang secara ekstrim. Saat ini, hanya ada waktu kurang dari tiga hari sebelum jalan kuno langit berbintang ditutup. Jika mereka tidak dapat melukai Shen Huang dengan parah dalam tiga hari dan mengambil kesempatan untuk menjadi dewa, setelah Shen Huang meninggalkan reruntuhan dewa dan kembali ke dunia dewa kekosongan, akan sangat sulit untuk mengambil kesempatan untuk menjadi dewa. Dewa darinya. Yewujie, Taiyi, aku tahu bahwa aku adalah pendosa umat manusia. Biarkan orang berdosa ini melakukan satu hal terakhir untukmu. Aku harap kamu dapat melindungi warisan umat manusia, garis keturunan umat manusia. Kehilangan kesempatan untuk menjadi dewa, Ren Huang memahami banyak hal dan menyesali tindakannya. Pada saat terakhir, Ren Huang yang tercerahkan membakar dirinya sendiri dan melancarkan serangan terakhir ke Shen Huang. Oh tidak. Ren Huang sudah setengah langkah menuju alam dewa sejati. Serangan terakhirnya setelah membakar nyawanya sangatlah mengerikan. Bahkan ekspresi Shen Huang berubah drastis saat dia menghindar dengan sekuat tenaga. Tapi Ren Huang terlalu cepat. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ledakan. Ren Huang menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatan mengerikan menghancurkan ruang reruntuhan dewa dan melancarkan serangan fatal ke Shen Huang. Di bawah serangan penghancuran diri Ren Huang, pertahanan fisik Shen Huang hancur. Dia terluka parah. Namun, di bawah perlindungan kekuatan warisan dari roh sejati Yuan, Shen Huang masih bertahan dari penghancuran diri Ren Huang. Dia memanfaatkan ruang kacau untuk melarikan diri. 2202. Sial, dia masih kabur. Ketika Yewji dan dua orang lainnya dengan paksa melintasi ruang yang kacau, mereka menyadari bahwa Shen Huang telah menghilang. Hati mereka tenggelam saat mereka mencarinya di reruntuhan dewa. Namun, reruntuhan dewa itu terlalu besar. Shen Huang bersikeras untuk bersembunyi. Menemukannya seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Gemuruh. Saat Yewji dan yang lainnya sedang mencari Shen Huang, suara keras terdengar di reruntuhan dewa dan di atas jalan kuno langit berbintang, membuat semua orang khawatir. Pada saat berikutnya, kekuatan teleportasi yang kuat datang dari luar angkasa, memindahkan Yewji dan yang lainnya yang masih hidup keluar dari reruntuhan dewa dan jalan kuno langit berbintang kembali ke dunia dewa kekosongan. Shen Huang. Ketika mereka meninggalkan reruntuhan dewa, Yewji dan yang lainnya menemukan Shen Huang tidak jauh dari sana. Namun, Shen Huang tidak berniat bertarung dengan mereka. Sebelum Yewji dan yang lainnya bisa menyerang, dia dengan cepat melarikan diri dan menghilang dari dunia dewa kekosongan. Wuji, apa yang harus kita lakukan? Shen Yaotian dan yang lainnya khawatir Shen Huang telah mengambil kesempatan mereka untuk menjadi dewa. Mereka sangat jelas tentang kebencian antara mereka dan Shen Huang. Begitu Shen Huang menerobos ke alam dewa sejati, dia pasti akan menghancurkan mereka, ras manusia, ras kuno, ras naga, dan ras iblis. Saat Cheng Feng keluar, kita akan meninggalkan alam semesta ini. Yewji menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya memutuskan. Ah, itu satu-satunya cara. Shen Yaotian dan yang lainnya menghela nafas pelan. Namun, mereka bisa meninggalkan dunia dewa kekosongan, tapi manusia, ras kuno, dan ras naga tidak bisa. Hal ini membuat Shen Yaotian dan yang lainnya sangat kesal. Sementara Yewji dan yang lainnya sedang menunggu di puncak langit iblis, orang-orang terus-menerus diteleportasi keluar dari jalur kuno langit berbintang. Namun, sambil menunggu, Yewji dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gugup karena mereka tidak menemukan Ye Chen Feng atau Dewa Phoenix. Mungkinkah terjadi sesuatu pada Cheng Feng? Perasaan buruk muncul di hati Yewji dan yang lainnya. Tidak, dengan kekuatan Cheng Feng, mustahil dia mati di reruntuhan dewa. Dia pasti akan keluar hidup-hidup. Saat ini, Shen Yaotian dan yang lainnya tidak lagi memikirkan nasib mereka sendiri. Sebaliknya, mereka berdoa agar Ye Chen Feng segera keluar. Namun, setelah menunggu dengan getir selama tiga hari tiga malam, mereka masih tidak melihat Ye Chen Feng. Hal ini membuat mereka putus asa. Cheng Feng, sesuatu benar-benar terjadi pada Dewa Phoenix. Siapa yang membunuh mereka? Tidak ada seorang pun yang selamat dari penutupan jalan bintang kuno. Oleh karena itu, Yewji dan yang lainnya merasa ada sesuatu yang mungkin terjadi pada Ye Chen Feng. Dewa tanpa batas, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Di reruntuhan dewa, aku melihat putramu dikejar oleh kaisar manusia. Melihat Yewji dan yang lainnya yang berada dalam kabut, leluhur batu perlahan berjalan mendekat dan mengungkapkan informasi penting. Namun, karena penguasa manusia sudah mati, Yewji dan yang lainnya tidak dapat melanjutkan masalah ini. Mereka hanya bisa menahan rasa sakit di hati mereka dan meninggalkan demonic sky summit untuk bertemu dengan Yueni Chang, Yue Ye Ming, Xia Wendy, dan yang lainnya. Ketika Yueni Chang dan yang lainnya mengetahui bahwa Ye Chen Feng mungkin telah kehilangan nyawanya di reruntuhan dewa, seolah-olah mereka disambar petir, dan pikiran mereka menjadi kosong. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa terjadi pada Cheng Feng. Yueni Chang dan yang lainnya tidak dapat menerima kenyataan ini, dan banyak air mata mengalir tak terkendali dari sudut mata mereka. Kesedihan memenuhi hati semua orang. Tidak, Tuan Mudaye seharusnya tidak mati. Saat suasana mencekam, Dewa jahat tiba-tiba berkata, Jika Tuan Mudaye mati, kita seharusnya bebas, tapi aku masih dikendalikan oleh pemakan jiwa. Benar, aku juga bisa merasakan keberadaan soliter. Dewa pedang dan yang lainnya menganggup dan setuju. Tai Yi, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Cheng Feng, akankah mereka melepaskan kendali dari soliter? Setelah menerima jawaban dari Dewa pedang dan yang lainnya, Ye Wu Ji menekan kegembiraan di hatinya dan menatap Tai Yi. Iya, jika sesuatu terjadi pada Cheng Feng, mereka semua akan bebas. Tai Yi menganggup dan berkata, jika pikiran mereka masih dikendalikan oleh soliter, itu berarti Cheng Feng masih hidup. Bagus sekali, aku tahu ayah itu tidak terkalahkan. Yue Ye Ming berkata dengan penuh semangat. Tapi kemana Cheng Feng pergi? Logikanya, jika jalan bintang kuno ditutup, selama seseorang masih hidup, mereka akan dipindahkan. Mungkinkah Cheng Feng memperoleh kesempatan langka di jalan bintang kuno dan masih berada di dalam? Tebakan berani muncul di benak Ye Wu Ji. Ye Wu Ji berpikir sejenak dan berkata, Saudara Tai Yi, bantu aku. Ayo serang ruang ini dengan sekuat tenaga dan lihat apakah kita bisa menerobos terowongan luar angkasa. Dia dan Tai Yi sama-sama adalah yang maha kuasa di puncak alam dewa virtual. Mereka hanya selangkah lagi dari setengah langkah dewa sejati. Jika mereka menyerang dengan sekuat tenaga, mereka pasti bisa menerobos terowongan luar angkasa untuk meninggalkan alam semesta ini. Oke. Tai Yi mengangguk. Dengan sol eater di tangan, dia dan Ye Wu Ji menyerang ruang di puncak demonik skypeak dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan. Ye Wu Ji dan Tai Yi mengaktifkan kekuatan tempur terkuat mereka. Serangan yang meletus sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, dan cukup untuk menembus segalanya. Namun, ketika benda itu menghantam dinding luar angkasa di puncak-puncak langit iblis, benda itu hanya menghancurkan ruang tersebut namun tidak dapat menembusnya. Memang benar dugaanku. Meskipun jalan bintang kuno ditutup, kita belum pergi. Dan Cheng Feng masih berada di jalan bintang kuno. Merasa bahwa ruang itu dipenuhi dengan penindasan yang tak terkalahkan, Ye Wu Ji pada dasarnya yakin bahwa Ye Chen Feng berada di jalan bintang kuno. Wu Ji, Kenapa kita tidak menunggu Cheng Feng kembali dan kemudian meninggalkan alam semesta ini sebagai sebuah keluarga? Saran Shen Yautian Huh, dengan penindasan jalan bintang kuno, mustahil bagi kita untuk pergi bahkan jika kita mau. Di bawah penindasan jalan bintang kuno, Ye Wu Ji tidak bisa meminjam kekuatan enam jalan kecil untuk menerobos terowongan luar angkasa dan pergi bersama Shen Yautian dan yang lainnya. Ye Wu Ji menarik nafas dalam-dalam dan menyarankan, Dewa Naga Leluhur, Dewa Kian Kiu, sekarang Shen Huang telah mengambil kesempatan untuk menjadi dewa, kemungkinan besar dia akan menjadi dewa. Dan dengan kepribadiannya, begitu dia menjadi dewa ya Tuhan, dia pasti akan membalas dendam pada kita. Jadi, saya sarankan agar kita mengumpulkan semua kekuatan kita dan mencari keberadaan Shen Huang. Saat dia mengalami kesengsaraan dewa, kita akan menyerangnya untuk terakhir kalinya. Kita akan menggunakan semua kekuatan kita. Kekuatan kita untuk menghentikannya menjadi dewa sejati. Baiklah, kita tidak punya jalan keluar. Ayo bertarung. Gukian Kiu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, saya harap kita tidak menjadi pendosa abadi di alam dewa kekosongan. Meskipun Ye Wu Ji dan yang lainnya mencoba memblokir berita tersebut, berita bahwa Shen Huang telah memperoleh kesempatan untuk menjadi dewa masih perlahan menyebar di alam dewa kekosongan. Untuk sesaat, seluruh alam dewa kekosongan menjadi gempar. Berbagai ras merasa cemas, tetapi para Celestial sangat arogan. Namun, setelah Shen Huang memperoleh kesempatan untuk menjadi dewa, dia menghilang secara misterius. Celestial diserang oleh manusia, naga, dan nenek moyang. Mereka terluka parah, dan seluruh alam dewa kekosongan jatuh ke dalam kekacauan. Saat alam dewa kekosongan berada dalam kekacauan, Ye Wu Ji dan yang lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membangun formasi teleportasi luar angkasa di seluruh alam dewa kekosongan. Mereka mengumpulkan sejumlah besar harta karun yang dapat menghancurkan diri sendiri dan mencari tempat persembunyian Shen Huang. Namun, alam dewa kekosongan terlalu besar. Peluang untuk menemukan Shen Huang hampir tidak ada. Tiba-tiba, suatu hari, aura kuat melonjak di reruntuhan tanah suci Kunlun, menyebabkan perubahan besar di langit dan bumi. Sejumlah besar ilusi tercipta, dan kekuatan hukuman ilahi yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan. Tiga hari kemudian, Ye Wu Ji menggunakan hukuman ilahi yang mengerikan dan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diperolehnya di reruntuhan dewa untuk melangkah ke alam dewa sejati setengah langkah. Setelah beberapa hari lagi, Dewa Naga Asli dan Gukian Kiu menerobos ke alam dewa kekosongan ekstrim. Ye Wu Ji dan yang lainnya meningkatkan kultivasi mereka, tetapi ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara alam dewa sejati setengah langkah dan alam dewa sejati. Begitu Shen Huang melangkah ke alam dewa sejati, dia masih akan menimbulkan pukulan telak bagi mereka. Saat berbagai ras sedang mencari keberadaan Shen Huang di alam dewa kekosongan, sebuah berita penting sampai ke Ye Wu Ji dan yang lainnya. Di Laut Utara, yang terletak di ujung utara alam dewa kekosongan, sejumlah besar fenomena aneh muncul. Puluhan ribu binatang iblis terbunuh, dan seluruh Laut Utara diwarnai merah. 2.203 Itu adalah, Awan Kesusahan. Ye Wu Ji dan yang lainnya tiba di Laut Utara, di mana udaranya dipenuhi dengan bau darah yang kental. Langit dipenuhi awan kesusahan tebal yang diwarnai merah darah. Mereka menyadari bahwa angin di atas laut darah semakin kuat. Awan kesengsaraan yang bergulir menutupi matahari. Ribuan cahaya keberuntungan berkumpul dari segala arah dan bergabung ke dalam awan kesusahan, meningkatkan energinya. Tekanan yang sangat mengerikan. Ini seharusnya menjadi kesengsaraan dewa sejati. Shen Huang ada di Laut Utara. Melihat awan kesusahan tujuh warna yang semakin tebal, Ye Wu Ji dan yang lainnya yakin bahwa Shen Huang tersembunyi di Laut Utara. Saudara Taiyi, Dewa Kian Kiu, Dewa Naga, ayo masuk ke Laut Utara dan cari Shen Huang. Begitu kita menemukannya, segera serang dia dengan benda penghancur diri. Kita tidak boleh membiarkan dia melewati kesengsaraan dewa sejati. Ye Wu Ji memandangi awan kesusahan yang bergejolak yang sepertinya memelihara binatang buas dan berkata dengan keras. Wu Ji, kamu harus berhati-hati. Tapi, jika kamu benar-benar tidak bisa mengalahkannya, segera kembali. Shen Yaotian dan yang lainnya berkata dengan gugup. Oke. Ye Wu Ji mengangguk, tapi di dalam hatinya, dia siap untuk mati. Jika dia bisa menggunakan hidupnya untuk menghentikan Shen Huang memasuki keadaan abadi, dia pasti akan menyerahkan segalanya tanpa ragu-ragu. Terbang ke Laut Utara yang berlumuran darah, bahkan Ye Wu Ji dan yang lainnya merasa sulit bernapas. Seolah-olah ada gunung di puncaknya. Pada saat ini, awan kesusahan yang semakin tebal mulai mengembangkan diagram ilahi ini. Diagram ilahi ini sangat misterius dan memiliki niat membunuh yang kuat. Mereka terus menelan ki langit dan bumi seolah tidak ada habisnya. Dipengaruhi oleh awan kesusahan, gelombang besar terus meningkat di Laut Utara, menyerang Ye Wu Ji dan yang lainnya yang terbang dengan cepat. Ada seseorang. Ada seseorang di pulau itu. Ye Wu Ji dan yang lainnya mencari selama sekitar satu hari dan menemukan seseorang menelan ki darah Laut Utara di sebuah pulau jauh di Laut Utara. Orang itu adalah Shen Huang, yang sudah lama mereka cari. Ye Wu Ji, aku tidak menyangka kamu akan datang. Merasakan aura Ye Wu Ji dan yang lainnya, kekuatan Shen Huang berubah drastis. Setelah menelan miliaran ki darah, dia membuka matanya dan memandangnya dengan dua berkas cahaya. Meskipun Ye Wu Ji dan tiga orang lainnya masih berada puluhan mil laut jauhnya dari Shen Huang, mereka masih merasa seolah-olah hati mereka ditusuk oleh ribuan anak panah ketika mereka merasakan cahaya di matanya. Mereka tidak berani menatap matanya. Itulah perbedaan kekuatan absolut. Mata Shen Huang saja sudah cukup untuk menakuti Ye Wu Ji dan yang lainnya. Namun, Ye Wu Ji dan tiga orang lainnya tidak mundur. Mereka tahu ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Shen Huang. Jika mereka gagal, mereka tidak hanya akan mati, tetapi ras mereka juga akan hancur. Shen Huang, aku tidak akan membiarkanmu menjadi dewa. Ye Wu Ji memanggil enam jalan kecil untuk melayang di atas kepalanya dan menjawab dengan dominan. Hanya dengan kalian berempat, ekspresi jijik muncul di wajah Shen Huang. Dia tidak bergerak namun mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Ye Wu Ji dan yang lainnya. Dengan serangan telapak tangan, ruangan itu runtuh. Kekuatan mengerikan itu mengganggu ruang angkasa seolah ingin menghancurkan seluruh alam semesta. Enam dao kecil, serang. Menghadapi cahaya telapak tangan Shen Huang, Ye Wu Ji dan yang lainnya tidak mundur. Mereka semua meningkatkan kemampuan tempur mereka secara maksimal dan mengendalikan peralatan ilahi terkuat mereka untuk menyerang telapak tangan Shen Huang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan kekuatan gabungan Ye Wu Ji dan yang lainnya, mereka berhasil memblokir serangan telapak tangan Shen Huang dengan susah payah. Namun, serangan telapak tangan yang mengerikan masih membuat darah mereka mendidih. Sangat tidak nyaman. Setelah serangan telapak tangan, Shen Huang membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang sembilan langit. Itu mengubah ruang dan menyerang Ye Wu Ji dan yang lainnya. Engah, engah, engah. Dengan raungan itu, Ye Wu Ji dan yang lainnya semuanya terluka. Darah dalam jumlah besar muncrat dari mulut mereka. Kuat, terlalu kuat. Menghadapi Shen Huang, Ye Wu Ji dan yang lainnya merasakan ketidakannya. Ketidak berdayaan yang mendalam. Ayo pergi. Kita mundur dulu dan menunggu kesengsaraan dewa sejati turun. Lalu kita ambil risiko dan serang dia. Ye Wu Ji menarik nafas dalam-dalam dan segera melarikan diri bersama tiga orang lainnya. Melihat Ye Wu Ji dan yang lainnya pergi, Shen Huang tersenyum dingin. Dia terus menyerap kekuatan agung darah dan Qi dan menunggu kesengsaraan dewa sejati turun. Gemuruh. Awan kesengsaraan tujuh warna yang menakutkan semakin tebal. Ketika tingginya sepuluh ribu kaki, ia berputar seperti gasing dan mengunci Shen Huang yang sedang menyerap darah dan Qi. Dengan suara gemuruh yang mengguncang seluruh alam dewa kekosongan, kesengsaraan dewa sejati turun. Itu menghancurkan seluruh ruangan dan menyerang Shen Huang. Menghadapi kesengsaraan dewa sejati, ekspresi Shen Huang tidak berubah. Dia terus membentuk segel tangan misterius, membentuk segel kuat yang secara paksa melemahkan kekuatan kesengsaraan dewa sejati. Ketika kesengsaraan dewa sejati mendarat di awan kesusahan yang dibentuk oleh Shen Huang, itu membentuk sejumlah besar tanda dewa misterius yang menyerang tubuh Shen Huang. Di bawah serangan pola dewa, tubuh dewa Shen Huang terus-menerus hancur. Namun, tidak ada bekas rasa sakit di wajahnya. Dia terus menggunakan mantra dewa yang kuat untuk menyerap tanda dewa ke dalam daging dan darahnya, mengukirnya ke dalam sum-sum tulang dan tulangnya. Dia menggunakan baptisan kesengsaraan dewa sejati untuk menerobos ke alam dewa sejati. Saudara Taiyi, dewa naga asli, memberikan saya semua benda penghancur diri yang Anda miliki. Saya akan memberikan pukulan fatal pada Shen Huang. Kata Yewji setelah menarik nafas dalam-dalam saat dia menyaksikan Shen Huang dibaptis oleh kesengsaraan dewa sejati. Tidak, ayo pergi bersama. Dewa naga asli menggelengkan kepalanya, tidak mundur. Tidak ada gunanya memiliki lebih banyak orang. Terlebih lagi, dengan kemampuanmu, terlalu berisiko untuk mengambil risiko memasuki wilayah kesengsaraan dewa sejati. Aku adalah dewa virtual setengah langkah dan aku memiliki enam jalan kecil. Aku dapat menahan kesengsaraan dewa sejati baptisan untuk waktu yang singkat. Yewji menolak. Baiklah, tidak ada waktu yang terbuang. Cepat berikan aku benda penghancur diri itu. Jika terjadi sesuatu padaku, aku akan menyerahkan keluarga ku ke tanganmu. Wuji, hati-hati. Taiyi dan dua orang lainnya memberi Yewji beberapa cincin kiankun dan memperingatkannya dengan serius. Oke. Yewji menyingkirkan cincin kiankun yang berisi sejumlah besar benda penghancur diri. Dia menarik nafas dalam-dalam dan membakar garis darah primordialnya yang kuat, meningkatkan kekuatan tempurnya secara maksimal. Dia bergabung dengan enam jalan kecil dan menembus ruang yang kacau. Dia menyerbu ke dalam area kesengsaraan dewa sejati dengan kecepatan yang sangat cepat. Gemuruh. Saat Yewji menyerbu ke dalam wilayah kesengsaraan dewa sejati, kekuatan kesengsaraan dewa turun dan membombardir enam jalan kecil. Meskipun kekuatan enam jalan kecil sebanding dengan artefak tertinggi, ia bergetar hebat di bawah serangan kekuatan dewa kesengsaraan. Yewji berada di bawah tekanan yang sangat besar, dan dia terus memuntahkan setegup darah. Meskipun ada tekanan yang sangat besar, Yewji tidak melambat. Dia menyerbu ke dalam area kesengsaraan dewa sejati dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mencoba untuk sedekat mungkin dengan Sen Huang dan menyerangnya dengan benda penghancur diri untuk mengganggu kesengsaraan dewa miliknya. Yewji, kamu yang memintanya. Sen Huang memperhatikan Yewji mendekatinya dari sudut matanya. Mata dinginnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Menahan baptisan kesengsaraan dewa sejati, Sen Huang memanggil tombak pembunuh dewa dan melemparkannya dengan sekuat tenaga, menusukkannya ke arah Yewji. Melihat tombak pembunuh dewa yang terbungkus dalam kekuatan dewa kesengsaraan dan tampak seperti naga ilahi, ekspresi Yewji sedikit berubah. Dia terus-menerus menggunakan kartu trufnya yang kuat untuk membela diri. Namun, kekuatan tombak pembunuh dewa terlalu besar, dan itu juga diresapi dengan kekuatan dewa kesengsaraan. Kartu andalan Yewji tidak bisa menghalanginya sama sekali dan dengan mudah ditembus oleh tombak pembunuh dewa. Yewji tidak punya pilihan selain mengendalikan enam jalan kecil di depannya dan menggunakan kekuatannya untuk memblokir serangan tombak pembunuh dewa. Ledakan. Tombak pembunuh dewa menembus enam jalan kecil, menciptakan kekuatan yang tidak dapat dihalangi oleh Yewji. Saat Yewji menggunakan kekuatan enam jalan kecil untuk memblokir tombak pembunuh dewa, kesengsaraan dewa sejati yang mengerikan membombardir tubuhnya, langsung menghancurkan tubuh fisiknya. Kekuatan enam jalan, perbaiki. Setelah tubuh fisiknya hancur, Yewji segera menggunakan kekuatan enam jalan untuk memperbaiki tubuh fisiknya. Dia terus mengambil risiko untuk mendekati Shen Huang dan muncul sepuluh meter darinya. Shen Huang, aku tidak akan membiarkanmu memasuki alam dewa sejati. Yewji membuang puluhan ribu barang penghancur yang telah diakumpulkan, membombardir Shen Huang yang berada di tengah kesengsaraannya. 2.204 Wuji, kembalilah. Dewa naga asli dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas di luar kesengsaraan dewa sejati. Ketika mereka melihat ledakan besar di daerah itu, mereka langsung mengkhawatirkan keselamatan Yewji. Mereka mengeluarkan gelombang suara yang kuat dan berteriak. Energi asal enam jalur, bakar. Shen Huang diserang oleh puluhan ribu benda penghancur diri. Yewji juga terkena dampaknya, dan lukanya semakin parah. Dia dengan tegas membakar energi asal enam jalur dari enam jalur kecil, menahan kesengsaraan dewa sejati yang semakin lama semakin kuat. Dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari daerah tersebut. Luka Yewji semakin parah. Dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi situasi Shen Huang juga tidak baik. Meski dia kuat, lukanya semakin parah setelah diserang oleh puluhan ribu benda penghancur diri. Retakan muncul di tubuhnya yang kuat, dan sejumlah besar darah emas gelap muncrat dari mulutnya. Tanda Tuhan, meledak. Pada saat kritis, Shen Huang mengaktifkan tanda dewa di tubuhnya. Dia menggunakan tanda dewa untuk bertahan melawan kekuatan penghancur diri dan kesengsaraan dewa sejati. Melahap hukum. Ketika tanda dewa meledak dengan kekuatan suci yang tak terkalahkan, Shen Huang mengaktifkan potensi tubuhnya. Seperti pusaran air raksasa, dia dengan gila-gilaan melahap kekuatan hukum dalam kesengsaraan dewa sejati. Dia menyerapnya ke dalam tubuhnya dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Wuji, kamu baik-baik saja. Taiyi dan yang lainnya, yang menunggu dengan cemas, melihat Ye Wuji berubah menjadi cahaya berdarah dan bergegas keluar. Mereka segera naik dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Ye Wuji dengan cepat menelan beberapa pil jiwa berongga dan meminum seteguk sumber dewa yang berharga untuk menstabilkan luka-lukanya. Wuji, apakah kamu berhasil? Taiyi sangat ingin tahu tentang situasi Shen Huang. Dengan bantuan ramuan dewa holau dan sumber ilahi, Ye Wuji menstabilkan luka-lukanya dan menghembuskan udara keruh. Semua benda penghancur diri yang kami kumpulkan digunakan untuk menyerang tubuh Shen Huang. Namun, kekuatan kesengsaraan dewa sejati terlalu besar. Saya tidak tahu apakah serangan itu melukainya secara serius, saya juga tidak tahu kartu truf apa yang lain. Dia punya. Tidak peduli apa, ada baiknya kamu berhasil. Dewa naga asli dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka terus berdoa agar Shen Huang gagal dalam kesengsaraan. Kesengsaraan dewa sejati terlalu kuat, dan Ye Wuji terluka parah. Taiyi dan yang lainnya tidak berani memasuki kesengsaraan dewa sejati. Mereka hanya bisa menunggu di luar. Tiba-tiba, sosok yang sangat cepat muncul dan tiba di samping Ye Wuji dan yang lainnya. Tian Suan Melihat orang yang tiba-tiba muncul, dewa naga purba dan yang lainnya menunjukkan sedikit kewaspadaan. Meskipun Tian Suan dan Shen Huang adalah musuh, Tian Suan masih menjadi anggota ras surgawi, jadi dewa naga purba dan yang lainnya harus berhati-hati. Saya di sini untuk membantu Anda menangani Shen Huang. Tian Suan memperhatikan tatapan dewa naga pertama dan yang lainnya, tapi dia tidak peduli. Benar-benar. Dewa naga purba dan yang lainnya bertanya. Shen Huang membunuh ayahku dan merupakan pendosa di klanku. Aku tidak akan membiarkan dia menjadi dewa. Tian Suan berkata dengan tegas. Baiklah, aku percaya padamu. Ye Wuji melirik Tian Suan dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kekuatan kesengsaraan dewa sejati terlalu menakutkan. Bahkan setelah pengeboman selama sembilan hari sembilan malam, masih belum ada tanda-tanda akan meredah. Sementara itu, Shen Huang telah sepenuhnya bertahan dari baptisan kesengsaraan dewa sejati dengan bantuan tanda dewa dan terus menyelesaikan transformasinya. Huh, sepertinya kita meremehkan Shen Huang. Kemungkinan besar dia akan mampu mengatasi kesengsaraan dewa sejati ini. Ye Wuji dan yang lainnya tahu bahwa jika Shen Huang tidak dapat menahan baptisan kesengsaraan dewa sejati dan terbunuh, kesengsaraan dewa akan bubar. Fakta bahwa kesengsaraan dewa sejati tidak menghilang dalam waktu yang lama sudah cukup untuk membuktikan bahwa Shen Huang masih menghadapi kesengsaraan. Saudara Taiyi, Dewa Naga Purba, Dewa Kian Kiu, Tian Suan, segera tinggalkan tempat ini dan bawa Yao Tian dan yang lainnya pergi. Ye Wuji merasa bahwa dia mungkin tidak bisa menghentikan Shen Huang memasuki alam dewa sejati, jadi dia segera mengambil keputusan. Biarkan aku tinggal dan melawan Shen Huang bersamamu. Tian Suan menggelengkan kepalanya, tidak berniat pergi. Dengan kematian penguasa manusia, Taiyi tidak lagi memiliki kebencian di hatinya, jadi dia memilih untuk bertarung bersama Ye Wuji. Adapun Dewa Naga Asli, meskipun Guk Yan Kiu juga ingin bertarung berdampingan dengan Ye Wuji melawan Shen Huang dan bertarung sampai mati bersamanya, mereka memiliki terlalu banyak tanggung jawab di pundak mereka. Mereka juga harus menanggung nasib seluruh ras. Mereka hanya bisa pergi lebih dulu. Saat Dewa Naga Purba dan Guk Yan Kiu pergi, awan kesengsaraan tujuh warna yang berputar dengan cepat bergetar hebat. Kekuatan awan kesengsaraan dengan cepat terkuras, berubah menjadi kesengsaraan Dewa Sejati yang terakhir dan membombardir tubuh Shen Huang. Alam Dewa Sejati, Terobosan Setelah diserang oleh kesengsaraan Dewa Sejati yang terakhir, luka fisik Shen Huang terus memburuk. Namun, di bawah baptisan kesengsaraan Dewa Sejati yang paling fatal, dia juga mengalami transformasi yang luar biasa. Pada akhirnya, Shen Huang menggunakan warisan roh Sejati Yuan untuk menerobos kemacetan terakhir dan melangkah ke alam Dewa Sejati. Saat Shen Huang melangkah ke alam Dewa Sejati, cahaya ilahi yang tak terkalahkan keluar dari tubuhnya dan melesat ke langit. Itu langsung merobek awan kesengsaraan tujuh warna yang menakutkan dan menembus lubang besar di langit. Matrix Pembunuh Dewa Kuno Melihat kesengsaraan Dewa Sejati yang menghilang dengan cepat, Ye Wu Ji memanggil Matrix Pembunuh Dewa Kuno yang sangat kuat, mengisolasi seluruh ruang. Saudara Tai Yi, Tian Suan, masukkan Matrix-nya. Setelah mengaktifkan Matrix Pembunuh Dewa Kuno, Ye Wu Ji segera membiarkan Tai Yi dan Tian Suan bergabung ke dalam Matrix untuk meningkatkan kekuatannya. Dia bersiap menggunakan Matrix Kuno untuk melawan Shen Huang, memanfaatkan fakta bahwa dia baru saja melewati kesengsaraan Dewa Sejati dan sangat lemah untuk membunuhnya. Ye Wu Ji, Tai Yi, Tian Suan, kalian benar-benar keras kepala. Aku sudah melangkah ke alam Dewa Sejati, dan kalian masih berani melawanku. Kesengsaraan Dewa Sejati lenyap. Mengenakan pakaian kesengsaraan ilahi tubuhnya. Setiap gerakannya bisa memicu perubahan besar di langit dan bumi. Apakah ini kekuatan alam Dewa Sejati? Meskipun Shen Huang baru saja melewati kesengsaraan Dewa Sejati dan kekuatan tempurnya belum mencapai puncaknya, aura yang dia pancarkan membuat Ye Wu Ji dan dua lainnya merasa takut. Rasa ketidakberdayaan yang kuat muncul di hati mereka. Seolah-olah mereka tidak menghadapi seseorang, tetapi 10 ribu transformasi di Findao. Sekarang, apakah kamu masih tidak mau menyerah? Mata Shen Huang dingin, jika kamu memilih untuk menyerah dan bunuh diri di depanku, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk tidak menghancurkan umat manusia. Shen Huang, apakah menurutmu kami akan mempercayai omong kosongmu? Ye Wu Ji tidak tergerak, dia membakar hidupnya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dengan cepat. Ye Wu Ji membakar hidupnya, Tai Yi dan Tian Suan juga membakar hidup mereka saat ini. Setelah bergabung dengan kekuatan hidup Ye Wu Ji dan dua orang lainnya yang membara, Matrix Pembunuh Dewa Kuno berputar dengan cepat, dengan cepat mengumpulkan kekuatan Matrix Pembunuh Dewa. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu dan menghancurkanmu. Aku ingin melihat siapa di seluruh alam semesta yang berani melawanku. Murid Shen Huang menyusut, tangan kanannya, yang memancarkan cahaya ilahi, mencakar kehampaan dan langsung memadatkan tombak ilahi Dao Will. Dia melemparkannya ke Matrix Pembunuh Dewa Kuno. Saat tombak itu menusuk, matahari dan bulan terbit dan terbenam, dan bintang-bintang bersinar. Kekuatan mengerikan itu langsung merobek cahaya Pembunuh Dewa Kuno. Kekuatan mengerikan itu langsung menembus lubang besar di Matrix Pembunuh Dewa Kuno, dan melukai Ye Wu Ji dan dua orang lainnya. 2205. Apakah Dewa Sejati benar-benar tak tersentuh? Serangan biasa Shen Huang telah menghancurkan Matrix Pembunuh Dewa Kuno dan melukai Ye Wu Ji dan dua orang lainnya dengan parah. Hal ini membuat mereka sangat merasakan teror dari Dewa Sejati. Menghadapi Dewa Sejati, Ye Wu Ji dan dua orang lainnya seperti anak-anak yang baru belajar berjalan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Kekuatan Hidup, Perbaiki Matrix Pembunuh Dewa Purba ditembus oleh serangan Shen Huang. Ye Wu Ji segera mengendalikan kekuatan hidupnya yang kuat dan memasukkannya ke dalam Matrix Pembunuh Dewa Purba. Dia segera memperbaiki lubang di Matrix Pembunuh Dewa dan mengendalikannya untuk terus menyerang Shen Huang. Setelah bergabung dengan kekuatan hidup Ye Wu Ji dan dua orang lainnya yang membara, Matrix Penghancur Dewa Kuno hampir mencapai kekuatan puncaknya. Namun, serangan eksplosif itu tidak melukai Shen Huang sama sekali. Menghadapi serangan Matrix Penghancur Dewa Purba, Shen Huang mengambil satu langkah maju. Dalam sekejap, puluhan ribu cahaya ilahi dihasilkan. Seolah-olah tak terhitung banyaknya bintang yang berjatuhan menyerang Matrix Penghancur Dewa Purba. Matrix, bersama dengan Ye Wu Ji dan dua lainnya, dikirim terbang puluhan ribu meter jauhnya. Darah menodai langit. Ye Wu Ji, Shen Huang terlalu kuat. Kita mungkin tidak bisa mengalahkannya bahkan jika kita mencoba yang terbaik. Mengapa kita tidak melarikan diri dari alam semesta ini dan membalas dendam padanya di masa depan? Menghadapi musuh yang tak terkalahkan, hati Taiyi pun bimbang. Dia mengirimkan suaranya ke Ye Wu Ji. Ye Wu Ji menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, kalian pergilah. Aku akan mengulur waktu. Saat dia berbicara, Shen Huang membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang dalam. Itu langsung menghancurkan ribuan mil lautan dan menghantam Matrix Penghancur Dewa Kuno. Itu menghancurkan Matrix Penghancur Dewa Kuno yang baru diperbaiki dan mengirim Ye Wu Ji dan dua lainnya sejauh puluhan ribu meter. Jiwa mereka hampir hancur. Enam jalan kecil, gabung. Matrix Penghancur Dewa Kuno dengan mudah dipatahkan oleh Shen Huang. Ye Wu Ji segera bergabung dengan Little Six Patas. Dengan kekuatan hidupnya, dia mengaktifkan kekuatan terkuat enam jalan kecil dan bergegas menuju Shen Huang. Ye Wu Ji bergegas mendekat. Shen Huang segera mengulurkan tangan kanannya dan meraihnya. Batu tiga kehidupan, hancurkan. Melihat tangan Shen Huang dengan kekuatan jalan ilahi meraih tubuh Ye Wu Ji, Ye Wu Ji melemparkan batu tiga kehidupan yang terbang menuju Shen Huang. Meledak. Sebelum Shen Huang kehidupan, Ye Wu Ji dengan paksa meledakkannya. Kekuatan tiga nyawa meledak dan menyerang Shen Huang. Saat Shen Huang diserang oleh kekuatan tiga kehidupan, Ye Wu Ji menghindari tangan besar itu dan mendekatinya. Dia menggunakan serangan paling kuat yang dia tahu dan menyerang Shen Huang. Saat serangan itu mendarat, cakrawala berguncang, dan kehampaan pun hancur. Di ruang yang hancur, cahaya ilahi yang tak tertandingi muncul, mengejutkan langit dan bumi. Kekuatan yang mengejutkan menyebabkan ekspresi Shen Huang sedikit berubah. Ledakan. Setelah terkena jurus pembunuh berturut-turut Ye Wu Ji, Shen Huang terpaksa mundur tiga langkah. Saat ini, Tian Suan dan Tai Yi tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sebaliknya, mereka dengan cepat terbang dan melancarkan serangan paling ganas ke Shen Huang, memaksanya mundur sekali lagi. Meskipun Shen Huang mengandalkan kemampuannya yang kuat untuk menahan serangan Ye Wu Ji dan yang lainnya dan hanya terluka ringan, dia masih merasa sangat terhina. Kalian semua layak mati. Shen Huang sangat marah. Kekuatan mengerikan dari dewa sejati menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi berbagai bentuk. Itu merobek serangan terus-menerus dari Ye Wu Ji dan dua lainnya dan membombardir mereka. F. Setelah terkena serangan ganas Shen Huang, Ye Wu Ji dan dua lainnya terlempar. Tubuh mereka dipenuhi retakan dan hampir meledak. Mati. Shen Huang maju selangkah dan melintasi puluhan ribu meter dalam sekejap. Dia muncul di depan Ye Wu Ji dan dua lainnya dan ingin menghancurkan mereka. Dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan, Ye Wu Ji dan dua orang lainnya tidak mundur. Ye Wu Ji menggabungkan enam jalan kecil tapi serangan Shen Huang yang tak terkalahkan secara langsung. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan. Kekuatan mengerikan dari dewa sejati langsung menghancurkan tinju Ye Wu Ji dan membuatnya terbang. Melihat tinju Ye Wu Ji yang hancur jatuh ke laut tak berujung, kekuatan yang meledak dari tubuh Shen Huang menghentikan seluruh ruang dan membekukan Ye Wu Ji, membuatnya tidak bisa bergerak. Ye Wu Ji, bukankah kamu sangat kuat? Bukankah selama ini kamu menentangku? Hari ini, saya akan memberitahu Anda konsekuensi melawan saya. Saat dia berbicara, Shen Huang muncul di samping Ye Wu Ji lagi dan meraih lengan kirinya. Dia mengerahkan kekuatannya dan langsung merobek lengan kirinya, menyebabkan darah muncrat. Tinju kanan Ye Wu Ji hancur dan lengan kirinya terkoyak. Namun, Ye Wu Ji tidak berteriak. Dia mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan menyerang Shen Huang. Bang! Sebelum bertabrakan dengan tubuh Shen Huang, tinju Shen Huang mendarat di dadanya. Dadanya amruk dan dia terlempar. Melihat Ye Wu Ji disiksa oleh Shen Huang, Tai Yi dan Tian Suan ragu-ragu sejenak tetapi tetap memutuskan untuk membantu. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, sebuah kekuatan dahsyat menekan tubuh mereka, menyebabkan mereka tenggelam. Mereka terpaku di udara dan tidak bisa bergerak. Wu Ji Saat nyawa Ye Wu Ji tergantung pada seutas benang, dua suara menyakitkan datang dari jauh. Mengetahui bahwa nyawa Ye Wu Ji dalam bahaya, Shen Yaotian dan dewa kehidupan terbang tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Yaotian, Minger, jangan kemari. Cepat pergi. Ye Wu Ji bisa mengabaikan hidup dan mati, tapi dia tidak bisa begitu saja menyaksikan Shen Yaotian dan dewa kehidupan mati. Dia berteriak dengan cemas. Pergilah, di depanku, tidak ada yang bisa pergi. Melihat Shen Yaotian dan dewa kehidupan, yang wajahnya dipenuhi kecemasan, Shen Huang memperlihatkan senyuman sinis. Dia melambaikan tangannya di udara dan langsung membentuk penindasan yang tak terkalahkan, menekan tubuh kedua wanita itu, langsung menekan mereka di dalam kehampaan dan melumpuhkan mereka. Setelah aku membunuhmu, aku akan bermain dengan mereka perlahan-lahan. Kedua wanita cantik ini sangat cantik sehingga aku tidak tega membunuh mereka. Enam dao kecil, bunuh. Hati Ye Wu Ji mencelos. Dia membakar kekuatan hidupnya untuk meningkatkan kekuatan Little Six Dao dan menyerang ruang beku dengan seluruh kekuatannya. Namun, kekuatan Shen Huang terlalu menakutkan. Meskipun serangan Little Six Dao menghancurkan ruang beku, itu tidak dapat melukai Shen Huang. Dalam sekejap mata, Ye Wu Ji, yang baru saja mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, kembali ditekan. Retakan. Shen Huang meraih kaki Ye Wu Ji dan mengerahkan sedikit tenaga dengan tangannya, langsung menarik kakinya. Darah dalam jumlah besar muncrat tak terkendali, terciprat ke laut utara yang bergejolak. Wu Ji. Melihat Ye Wu Ji disiksa oleh Shen Huang, Shen Yaotian dan Dewa Kehidupan patah hati. Air mata dalam jumlah besar mengalir dari sudut mata mereka, membuat wajah cantik mereka menjadi merah. Dua wanita cantik, aku menyarankanmu untuk menghemat kekuatan. Setelah aku membunuh Ye Wu Ji, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Aku jamin kamu akan menangis sampai tenggorokanmu patah. Shen Huang mengungkapkan senyuman cabul. Senyuman jahat muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah Shen Yaotian dan Shen Yaotian yang menangis. Yaotian, minger, lari. Ye Wu Ji, yang kesakitan luar biasa, berteriak keras. Namun, Shen Yaotian dan Dewa Kehidupan ditekan oleh kekuatan Shen Huang dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Apalagi kedua wanita itu sudah lama bersiap untuk mati dan ingin masuk neraka bersama Ye Wu Ji. Bam! Saat Ye Wu Ji berteriak, Shen Huang melayangkan pukulan lagi, menghancurkan tubuh fisiknya. Hanya kepalanya yang tersisa. Ye Wu Ji, biarkan aku mengirimmu ke neraka. 2.206 Wu Ji, kami akan turun dan bergabung denganmu. Melihat kepala Ye Wu Ji dihancurkan oleh Shen Huang, Shen Yaotian dan Shen Yaotian patah hati. Mereka akan menghancurkan diri sendiri dan mati bersama Ye Wu Ji. Huff, di depanku, menurutmu apakah kamu berhak mengendalikan hidup dan mati? Shen Huang mendengus dingin. Dalam sekejap, sejumlah besar cahaya ilahi terjalin dan menerobos tubuh Shen Yaotian dan Shen Yaotian, membatasi mereka dan tidak memberi mereka kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakan telinga terdengar di kehampaan yang perlahan-lahan menjadi tenang. Retakan spasial yang tak terbatas muncul di kehampaan. Huff, apa ini? Melihat celah spasial yang tiba-tiba muncul, alis Shen Huang terjalin erat. Tiba-tiba, seseorang muncul di celah spasial yang membelah langit. Kamu Chen Feng. Melihat sosok yang keluar dari celah spasial, Shen Huang mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia terkejut karena Ye Chen Feng masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa tinggal di reruntuhan Tuhan begitu lama? Kesempatan apa yang dia dapatkan di reruntuhan Tuhan? Shen Huang menatap Ye Chen Feng, ingin melihat ke dalam dirinya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Ye Chen Feng telah menghilang di depannya. Dia sangat cepat bahkan matanya tidak bisa menangkapnya. Pada saat berikutnya, Shen Yao Tian, Dewa Kehidupan, Tai Yi, dan Tian Xuan, yang telah dibatasi oleh Shen Huang, mendapatkan kembali mobilitas mereka. Cheng Feng, ayahmu telah dibunuh olehnya. Cepat tinggalkan tempat ini. Shen Yao Tian berkata dengan cemas, sambil meraih lengan Ye Chen Feng dengan erat. Apa? Ayahku sudah meninggal. Wajah Ye Chen Feng menjadi gelap. Gelombang kemarahan muncul dari dadanya, menyebabkan ruang di sekitarnya hancur seketika. Hem, aura ini. Merasakan bahwa aura Ye Chen Feng tidak lebih lemah darinya, dan bahkan sedikit lebih kuat, ekspresi Shen Huang berubah. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Jiwa kembali. Setelah berkultivasi selama beberapa tahun di makam Dewa Dosa, Ye Chen Feng memutuskan pikiran keempat, mewarisi warisan roh sejati Hong, dan menyempurnakan bagian dari roh para dewa. Dia melewati kesengsaraan dewa sejati di reruntuhan dewa dan menerobos ke alam dewa sejati. Merasakan panggilan Ye Chen Feng, Ye Wu Ji melayang di udara. Jiwanya, yang sudah lama tidak hilang, dengan cepat terbang ke arahnya dan berkumpul di telapak tangan kanannya. Pil kebangkitan, kelahiran kembali. Kemudian, Ye Chen Feng memanggil pil kebangkitan yang dia peroleh dari katak raksasa dan menggabungkannya ke dalam jiwa Ye Wu Ji yang hancur. Ia melihat sisa jiwa Ye Chen Feng menyatu dengan ramuan kebangkitan dan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, wajah Shen Huang menjadi gelap. Memegang tombak pembunuh dewa di tangannya, dia menusukkannya ke arah Ye Chen Feng. Dengan tusukan tombaknya, pola dewa yang menakutkan keluar dari tubuh Shen Huang berkembang menjadi berbagai bentuk serangan. Kekuatan serangannya melampaui batas alam dewa kekosongan. Mati. Tombak Shen Huang menusuk. Ye Chen Feng segera memanggil pedang ilahi yang bersinar dengan delapan tanda ilahi dan menghadapi serangan itu secara langsung. Retak. 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 Ketika ujung pedang dewa bertabrakan dengan ujung tombak pembunuh dewa, ujung tombak pembunuh dewa retak. Sebuah kekuatan di luar imajinasi Shen Huang melewati tombak pembunuh dewa dan masuk ke lengan Shen Huang, mengirimnya terbang sejauh puluhan ribu meter. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menerobos ke alam dewa sejati? Bagaimana mungkin ada dua dewa sejati di alam semesta ini? Setelah mengalami betapa menakutkannya Ye Chen Feng, Shen Huang tidak percaya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ya Tuhan, aku serahkan ayahku padamu. Apapun yang terjadi, kau harus menghidupkan kembali ayahku. Sambil berpikir, Ye Chen Feng memanggil dewi katak dan dewa finiks dari cermin alam semesta dan menginstruksikan mereka dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, ya Tuhan. Aku pasti akan menghidupkan kembali ayahmu. Dewi katak menganggup dan berjanji. Cheng Feng, kamu benar-benar telah menerobos ke alam dewa sejati. Shen Yao Tian, dewa kehidupan, dan yang lainnya sangat gembira ketika mereka mendengar bagaimana dewi katak berbicara kepada Ye Chen Feng. Ya, aku telah menerobos ke alam dewa sejati. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Ibu, tunggu aku di kejauhan. Aku akan membalas dendam untukmu. Hari ini, aku pasti akan memelintir kepala Shen Huang. Dengan itu, Ye Chen Feng memegang pedang ilahi dan menyerang Shen Huang, yang memiliki ekspresi serius. Meskipun tombak pembunuh dewa di tangan Shen Huang telah disempurnakan oleh roh sejati Yuan, itu masih cukup jauh dari delapan pedang ilahi tandus milik Ye Chen Feng. Ketika dua senjata dewa bertabrakan, kekuatan yang meletus dari delapan pedang ilahi yang gersang secara langsung menghancurkan tombak pembunuh dewa. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan lengan Shen Huang mati rasa, dan dia terus mundur. Kekuatan langit dan bumi adalah untuk kugunakan. Gabung. Sebagai dewa sejati, Shen Huang menyadari bahwa kekuatan tempur Ye Chen Feng jauh lebih unggul dari miliknya. Dia segera mengerahkan kekuatan langit dan bumi yang kuat dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatan tempurnya dan menggabungkannya ke dalam tombak pembunuh dewa. Tombak ilahi, melahap dewa. Ketika pola ilahi kuno yang terukir pada tombak pembunuh dewa diaktifkan sepenuhnya, Shen Huang menusuk dengan tombak pembunuh dewa, ingin menembus Ye Chen Feng. Melihat cahaya tombak yang menghancurkan ruang di sekitarnya seperti naga ilahi, Ye Chen Feng tidak menghindar. Sebaliknya, dia menggunakan delapan pedang ilahi yang gersang dan menghadapinya secara langsung. Matahari dan bulan kembali ke Void Sword. Matahari merah yang memancarkan cahaya ilahi dan bulan sabit yang mengalir keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka mengembangkan kekuatan suci matahari dan bulan dan bertabrakan dengan tombak pembunuh dewa yang telah ditusuk oleh Shen Huang. Ledakan. Dua kekuatan besar bertabrakan, dan kekuatan ledakan mengubah seluruh ruang menjadi ketiadaan. Hal ini juga menyebabkan air laut utara yang bergejolak menguap menjadi udara tipis. Uff, uff. Setelah tabrakan langsung, Ye Chen Feng tidak bergerak sedikitpun. Namun, Shen Huang terlempar sejauh puluhan ribu meter. Sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya. Segel, Yuan, telah menyatu sepenuhnya. Shen Huang tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali. Dia dengan cepat mengaktifkan segel, Yuan, dan menggunakan kekuatan segel yang kuat untuk menstabilkan lukanya dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Tidak ada gunanya. Bahkan jika, Yuan, bangkit hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Setelah menyempurnakan bagian dari roh para dewa, kekuatan tempur Ye Chen Feng mencapai puncak tubuh aslinya. Bahkan jika, Yuan, hidup kembali, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Ledakan. Ye Chen Feng menghancurkan ruang yang baru saja diperbaiki dengan satu langkah dan menyerang Shen Huang dengan kecepatan yang sangat cepat. Memegang pedang delapan tanduk, dia terus melancarkan serangan ganas ke arah Shen Huang, sepenuhnya menekannya. Kita terselamatkan. Kita terselamatkan. Melihat Ye Chen Feng menekan serangan Shen Huang dan terus-menerus memberikan pukulan fatal padanya, Shen Yao Tian dan yang lainnya sangat bersemangat. Dewa Sejati Ye telah mencapai puncak tingkat Dewa Sejati. Dewa Sejati itu tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Dia pasti akan mati, kata Dewi Katak. Sementara itu, Ye Wu Ji telah bergabung dengan ramuan kebangkitan dan secara bertahap memulihkan jiwanya. Dia mulai memperbaiki jiwa kehidupan dan tubuh fisiknya. Tidak, aku tidak akan kalah. Akulah satu-satunya Dewa Sejati di dunia ini, satu-satunya penguasa. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Shen Huang meraung histeris. Dia membakar darah kuat Dewa Sejati dan mati-matian melakukan serangan balik dengan tombak pembunuh Dewa yang retak. Meskipun serangan baliknya sangat menakutkan, itu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Ye Chen Feng. Itu dengan mudah dinetralkan oleh Ye Chen Feng. Yang paling. 2207. Shen Huang terluka para oleh pedang Ye Chen Feng, tetapi aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura ini bukan milik Shen Huang, tapi milik Yuan yang diduga sudah mati. Hem, mungkinkah roh asli Yuan tidak menghilang melainkan menyatu dengan jiwa Shen Huang ingin menggunakannya untuk terlahir kembali. Atau mungkinkah Shen Huang memperoleh kekuatan roh asli Yuan lainnya. Merasakan kekuatan roh sejati yang bukan milik Shen Huang tetapi beberapa kali lebih menakutkan daripada auranya, Ye Chen Feng menebak dalam hatinya. Namun, bahkan jika Yuan terlahir kembali, Ye Chen Feng tidak takut, apalagi hanya kekuatan roh sejati. Saya tidak terkalahkan di dunia ini, tidak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Shen Huang, yang berlumuran darah, mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Di bawah kendali roh sejati, Yuan, Shen Huang tanpa sadar membakar kekuatan hidupnya yang kuat. Meminjam kekuatan kehidupan, dia dengan cepat meningkatkan kekuatan tempurnya. Dia merobek parit dan terbang ke udara. Dia memanggil beberapa harta karun besar dan melanjutkan pertempurannya dengan Ye Chen Feng. Pertempuran ini menghancurkan bumi, menghancurkan bumi, dan menghancurkan bumi. Pertempuran ini selamanya akan dicatat dalam catatan sejarah. Meskipun semangat sejati, Yuan, telah bangkit dan Shen Huang telah membakar kekuatan hidupnya yang kuat, dia masih tidak bisa menahan serangan ganas Ye Chen Feng. Harta karun yang dipanggil Shen Huang terus dihancurkan oleh Ye Chen Feng, berubah menjadi ketiadaan. Dia, kesempatan macam apa yang dia peroleh di reruntuhan dewa? Bagaimana kekuatan tempurnya bisa melampaui kekuatanku? Semakin banyak Shen Huang bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Semakin dia bertarung, lukanya semakin serius. Perlahan, pikiran untuk mundur muncul di hati Shen Huang. Kekuatan sejati, Yuan, hancurkan semua teknik. Shen Huang terus-menerus mengeluarkan beberapa suap esensi darah, mengaktifkan kekuatan roh sejati, Yuan. Itu terkondensasi menjadi segel darah yang sangat kuat yang tumbuh seukuran gunung. Itu jatuh ke arah Ye Chen Feng, ingin menjatuhkannya kembali dan memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Penghancuran para dewa, kesengsaraan para dewa. Kekuatan sejati, Yuan, menyerang. Ye Chen Feng mengaktifkan kekuatan pedang ilahi delapan gersang dan menebas dengan serangan penghancur dewa. Pedang itu menghancurkan kekuatan sejati, Yuan, dan menebas ke arah Shen Huang, yang ekspresinya berubah drastis. Membelanjakan Lengan Shen Huang dipotong oleh pedang Ye Chen Feng, dan darah muncrat dari mulutnya. Darah dewa sejati, hancurkan. Shen Huang tidak mau repot-repot memperbaiki tubuh fisiknya. Dia dengan cepat mengeksekusi teknik rahasia dan menyalakan lengannya yang terputus, mengubahnya menjadi naga darah yang mengaum yang menyerang Ye Chen Feng. Memotong Lengan kiri Shen Huang berubah menjadi naga darah dan menyerang. Ye Chen Feng memegang pedang ilahi delapan tandus dan menebasnya, menghancurkan naga darah. Sekali lagi, dia menebas tubuh Shen Huang. Pedang yang menakutkan itu mungkin hampir membelah tubuh fisiknya. Melarikan diri Saat lukanya memburuk, Shen Huang tidak berani terus bertarung dengan Ye Chen Feng. Dia dengan cepat mengeksekusi teknik melarikan diri dalam upaya untuk melarikan diri. Delapan pedang suci yang mandul, tekan kehampaan Saat Shen Huang melarikan diri, Ye Chen Feng melemparkan pedang ilahi delapan tandus ke udara. Dia mengendalikan pedang ilahi delapan tandus untuk tumbuh semakin besar hingga menjadi gunung pedang. Itu menekan alam semesta dan menekan tubuh Shen Huang, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Ye Chen Feng, ku harap kamu tidak memaksaku. Jika kamu memaksaku terpojok, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Ditekan oleh pedang ilahi delapan gersang, Shen Huang menjadi panik dan mengancam dengan ganas. Shen Huang, apakah kamu masih menyadari perbedaan kekuatan antara kamu dan aku? Ye Chen Feng mengungkapkan senyuman dingin dan menghina. Hari ini, aku akan memberitahumu arti sebenarnya dari menjadi dewa sejati. Selama pertempuran sengit dengan Shen Huang, Ye Chen Feng telah sepenuhnya terintegrasi dengan roh para dewa. Dengan bantuan roh dewa, dia dengan mudah menembus kemacetan di wilayahnya dan menerobos ke wilayah yang benar-benar baru. Dan alam ini memiliki nama yang umum. Dewa Transcendent. Gemuruh. Saat Ye Chen Feng menerobos ke alam dewa Transcendent, awan kesengsaraan yang bergulung melonjak dari segala arah dan dengan cepat berkumpul. Mereka menutupi kekosongan yang kacau dan mengunci Ye Chen Feng. Awan kesusahan? Kenapa ada awan kesusahan? Melihat awan kesusahan yang muncul di langit dan diagram ilahi yang terus berkembang di dalam awan kesusahan, Shen Yaotian dan orang lain yang bersembunyi di kejauhan tercengang. Hati mereka dipenuhi kekhawatiran. Mereka tahu betul bahwa begitu Ye Chen Feng diserang oleh kesengsaraan ilahi, dia pasti akan terganggu dan memberi Shen Huang kesempatan untuk memanfaatkannya. Begitu Shen Huang membalikkan keadaan, semuanya akan berakhir. Langit membantuku, langit benar-benar membantuku. Shen Huang memandangi awan kesusahan yang semakin tebal. Dia mengungkapkan senyuman dingin dan dengan tegas menyerah pada gagasan untuk menerobos pengepungan. Dia bersiap menunggu kesengsaraan ilahi Ye Chen Feng turun dan melancarkan serangan fatal padanya, melenyapkannya dalam satu gerakan. Shen Huang, apakah menurutmu bodoh bagiku untuk menarik kesengsaraan ilahi saat ini? Melihat ekspresi ganas Shen Huang, Ye Chen Feng mengungkapkan senyuman tipis dan berkata dengan ekspresi tenang. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku ingin kamu mengetahui arti sebenarnya dari menjadi dewa sejati. Akulah penguasa dunia ini. Saat dia berbicara, kekuatan ilahi yang tak ada habisnya meletus dari tubuh Ye Chen Feng. Itu berubah menjadi miliaran bintang dan menyelimuti seluruh ruang. Pada saat berikutnya, miliaran bintang yang ditransformasikan dari kekuatan ilahi melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan yang disuntikan ke dalam awan kesengsaraan yang mengerikan. Mereka dengan heboh melahap kekuatan awan kesusahan, menyebabkan perubahan besar di langit dan bumi. Melahap awan kesusahan. Menyaksikan pemandangan di hadapannya, hati Shen Huang bergejolak. Bola matanya hampir keluar dari rongganya. Dia sangat menyadari betapa mengerikannya awan kesengsaraan. Selain itu, awan kesusahan yang Ye Chen Feng tarik bukanlah awan kesusahan biasa. Itu adalah kesengsaraan ilahi yang paling menakutkan. Sulit untuk menolaknya, apalagi melahapnya secara langsung. Dia, alam apa yang telah dia capai. Pada saat ini, Shen Huang merasa bahwa Ye Chen Feng mungkin telah mencapai alam yang tidak dapat dia bayangkan. Kegelisahan di hatinya semakin kuat. Tanpa berpikir panjang, dia ingin segera pergi. Shen Huang, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Di bawah kendali Ye Chen Feng, miliaran bintang berubah menjadi tangan raksasa bintang yang turun dari langit. Ini membatasi ruang dan meraih Shen Huang. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak dapat merobek tangan raksasa bintang itu. Menyaring. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan kesengsaraan ilahi yang ditelan oleh miliaran bintang untuk menyempurnakan Shen Huang. Tidak. Merasa bahwa tubuh fisiknya sedang dimurnikan oleh kekuatan miliaran bintang dan kekuatan kesengsaraan ilahi, yang terus-menerus hancur, Shen Huang menunjukkan ekspresi putus asa. Dia terus membakar kekuatan hidupnya, mencoba merobek tangan raksasa bintang-bintang. Ketika dia menyerang dengan sekuat tenaga, dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuh fisik Ye Chen Feng terus berkembang. Pada akhirnya, dia menjadi raksasa yang mengjulang tinggi. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan awan kesusahan yang berkembang menjadi diagram ilahi yang misterius. Mereka mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi yang cukup untuk menghancurkan alam semesta. Tahap Transcendensi, Terobosan. Setelah melahap kekuatan awan kesusahan, Ye Chen Feng segera mengendalikan kekuatan awan kesusahan dan menyempurnakan roh para dewa pada tingkat terdalam. Dia merobek hambatan dunia dalam satu gerakan dan melangkah ke tahap Transcendensi. Bang. Saat Ye Chen Feng melangkah ke tahap Transcendensi, tubuh fisik Shen Huang, yang bertahan dengan pahit, hancur. Ye Chen Feng menggunakan kekuatan miliaran bintang untuk memurnikannya secara langsung. Ayah, izinkan aku membantumu menjadi dewa sejati. Setelah menyempurnakan Shen Huang, Ye Chen Feng menyuntikkan kekuatan murni dewa sejati ke dalam tubuh Ye Wuji, yang baru saja pulih. Dia menggunakan kekuatan dewa sejati untuk melakukan transformasi paling mendasar pada tubuh fisik dan jiwa kehidupannya. Setelah Ye Wuji benar-benar menyempurnakan roh sejati Tuhan, dia akan melangkah ke alam dewa sejati tanpa ketegangan apapun dan menjadi dewa sejati kedua di alam semesta ini. Puncak ilahi adalah puncak tertinggi dari alam dewa kekosongan. Itu juga merupakan tanah suci dari seluruh alam dewa kekosongan dan berbagai ras di alam semesta. Itu dihormati oleh jutaan orang. Alasan mengapa puncak ilahi begitu terkenal adalah karena dua dewa sejati alam semesta tinggal di sana, Ye Chen Feng dan Ye Wuji. Tiba-tiba, suatu hari, delapan ruang misterius muncul di atas puncak ilahi, menekan seluruh kehampaan. Di bawah delapan ruang misterius melayang seseorang. Orang ini adalah dewa transenden, Ye Chen Feng, penguasa absolut alam semesta. Ayah, apa yang kamu lakukan? Melihat Ye Chen Feng, yang menggunakan kekuatan ilahi transendennya untuk terus memadatkan delapan ruang misterius, Yue Ye Ming bingung. Ini adalah permainan Tuhan. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan memanggil delapan harta karun. Delapan harta karun ini adalah kuali ilahi transenden, jam ilahi transenden, mutiara waktu ilahi, embryo dao primitif, pedang universal, otak pemakan dewa, darah dewa sejati, dan jantung yang berdetak pelan-pelan. Telah diperoleh dari reruntuhan dewa. Di antara delapan harta karun, yang paling berharga bukanlah otak pemakan dewa atau darah dewa sejati, melainkan jantung yang berdetak perlahan. Hati ini adalah hati yang telah dimurnikan Ye Chen Feng menggunakan darah Tuhan. Itu berisi kekuatan dewa sejati. Pergi. Ye Chen Feng menggerakkan pikirannya dan menempatkan delapan harta karun di bagian terdalam dari delapan ruang misterius. Permainan Tuhan, Ayah, kamu bersiap untuk meninggalkan warisanmu sendiri. Yue Ye Ming langsung mengerti maksud Ye Chen Feng. Ya, Tuhan terlalu kesepian. Terkadang, kamu harus mencari kesenangan untuk dirimu sendiri. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, mungkin dalam waktu dekat, seseorang akan mendapatkan warisanku dan dapat meniru hidupku dan berdiri di puncak seni bela diri. Dengan itu, Ye Chen Feng mengirimkan delapan ruang misterius ke alam semesta, meninggalkan warisan abadi dan legenda yang tak terkalahkan. Catatan dari admin. Untuk sementara Ye Chen Feng masih sampai di sini sobat semua, kita tunggu update terbarunya dari pengarang. Sambil menunggu silahkan kunjungi channel admin yang lain untuk menikmati judul-judul lain yang tidak kalah seru. Ingat nama channel berikut. Portal Kitea. Portal lanjutan. Storian Gallery. Selamat menikmati dan terima kasih. Terima kasih.